Hai bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa saya baru selesai memodifikasi pompa tanki bawah yang tankinya bocor seperti ini karena mungkin sudah sangat terlalu lama tanki ini ya umurnya ini jadi begini ini di sini ada pipa section headnya atau pipa sedot yang terhubung ke lubang ini di dalam sini ada pipa penyambung penghubung sampai dari sini nah ini pipa disat disat headnya pipa keluar-kipa keluar nih pas dot-tipa keluar ini terhubung dengan tanki ini jadi sang gini sebagai pressure tank aja tanki bertekanan yang keluar ke sini ke arah sini jadi karena berhubung tankinya ini udah kropos udah nggak bisa udah direvisif disini lagi ya ini saya putuskan untuk memodifikasi seperti ini ini kebetulan pipa besinya ukuran 34 ini saya kasih keni 34 dengan modal seni 34 dan lem Korea seperti ini atau artikel atau apalah ya lem serbaguna ini saya masukin ke sini saya lapisin sedikit siltit dan rongganya ini kita tetesin lem artiku atau lem serbaguna seperti ini saya sedikit cerita tentang Sanyo ini ya pompa ini ya ini kebetulan mereknya Sanyo PH260D sepertinya ini sepertinya ini orang bilang bell-up mimetnya masih made-in Jepang section headnya tetap ya 9 meter tapi disat headnya 14 meter kapasitasnya bisa 35 liter per menit dengan pipa section 1in dan pipa ini kalau nggak salah harga sekarang di Tokopedia usah lihat yang tipe barunya hampir 7 juta ya jadi 6juta 700 ada yang menjual 6juta 900 yang tipe sekarang eh tipenya sih sama cuman mungkin modelnya ada sedikit lebih berbeda dan kalau seandainya kita mau beli tanki yang seperti ini yang orinya atau yang kawesatunya dia bilang kalau dia orang umum bilang ori ya 5 tahun yang lalu saya pernah membelikan pelanggan itu sekitar satu setengah juta rupiah jadi cukup mahal ya eh dan kadang-kadang customer keberatan tadi customer saya bilangin gimana saya kalau saya modif dia oke aja dan mungkin akan lebih menghemat biaya dan mungkin pompa ini masih akan masih bisa dipakai bisa untuk kedepannya masih bisa dipakai tahunan jadi cukup lama karena ini kalau menurut saya itu pipa apa itu pompa paling bandel sedunia ya jadi Sanyo itu dulu seakan-akan dia itu pelopor pompa di Indonesia makanya orang bilang Oh kalau pompa istilahnya lagi menurutin apa Mas menurutin Sanyo ya padahal mereknya merek yang lain banyak merek-merek apalagi yang sekarang sampai mungkin ratusan mereknya sekian mungkin pompa ini juga diproduksi mungkin anak saya belum lahir ya belum lahir pompa paling bandel istilahnya sekian eh tip atau info dari saya mudah-mudahan bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati